Jangan tidur dulu Karena orangnya juga baik banget Dan family main banget Dan kebetulan lagi naik di sebuah helikopter Kecelakaan helikopter dengan putrinya Res in peace Dan BW kita sudah sama Windy Mayang Ngomongin soal olahraga Windy Mayang adalah seorang fisioterapis 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 Jadi fisioterapi itu untuk tim medis Tapi bagian fungsi dan gerak Kalau misalkan sakit Kecetit kayak tadi itu fisioterapi Kalau cedera itu juga ke fisioterapi Itu fisioterapi Cedera semuanya gitu Kalau misalnya kita lagi ngangkat barang Kita kecetit Itu fisioterapi juga Kalau kecengkelak sama kecetit Sama Beda kecengkelak itu Kecetit itu kejepin Kecengkelak itu lebih bahaya Kalau kecetit gak sama aja Lebih bahayanya adalah cedera hati Ini bang Wah Saya lagi mengalami Saya lagi mengalami Itu gak ada ubatnya Gak ada Oh gak ada Gak bisa di fisioterapi Gak bisa lu mau dipanasi Sampai melepuh juga Gak bisa Gak bisa diobatin Kalau untuk tahu Misalkan kita sakit nih Misalkan di pinggang nih Kadang-kadang Gue suka bingung Ini yang sakit tulangnya Syarafnya Atau ototnya Jadi tim fisioterapi itu bisa Pemeriksaan Sampai ke situ Sampai ke situ Ya Kayak itu apa sih Tulangnya gak ngeser Atau ligamennya Atau ototnya Tulangnya ngeser kenapa Mau ada penumpang lain Itu diangkut Itu diangkut Oke oke Oh bisa sampai situ ya Ya tapi kebanyakan Masyarakat sekitar pun Kalau sakit pinggang Itu kurang minum Padahal sebenarnya Karena aktivitas banyak Kurang stretching Itu Misalkan Salah satunya itu Salah satunya itu Misalnya bangun candi Bangun candi Ngapain lu Ngetrik Eh tapi Kalau orang-orang dulu Bangun candi itu sendiri Ya hebat banget Enggak lah Ngetim Ngetim lah Iya ngetim Pake jin Menurut cerita-cerita Cerita-cerita Ini tausnya kan Jadi kalau misalnya cedera nih Apa aja nih Alat-alat yang dibawa nih Sebenarnya Alatnya adalah Sebenarnya ya Tangan Alat pembantu itu Hanya sekitar Kita punya laser Ultrason Kalau ultrason Biasanya ada di klinik Terus Memanas Mampanas juga ada beberapa Beberapa tipe Ada yang Ada yang superficial Kayak hanya kulitnya doang Yang dipanasiin Ada yang sampai jaringan Dalam Sampai tulang juga bisa Gitu Kalau di laser berarti Laser Gini Cekik Bukan Ke ultramen Ke ultramen Ke ultramen juga ada Dari cucu Oh iya emang Dari mata juga ada Ultramen tuh kalau udah kedip-kedip gini Ternyata dia lowbed Iya Lassernya mana sih Lassernya kayak gimana Lassernya kayak bawa Yang ijo itu Itu punya pinggir jalan Lassernya itu Lassernya itu Lassernya itu Lassernya itu Lassernya itu Ini salah satunya Yang sering aku bawa di lapangan Oh ini Ini apa Ini apa Biasanya Yang di lututnya warna-warni Itu buat apa sih Buat Itu buat Biasanya orang nanya Kalau orang yang gak tau Itu panas gak sih Enggak Ya kira Emang koyok Itu tapping Namanya Tapping itu Untuk membantu Ketika cedera robek Dipasang itu Jadi biar bisa Aktivitas Oh ini adalah leme Mengganti otot gitu Berarti ya Jadi kayak ototnya di luar Terus ada Gel Oh gitu Ada gel juga Buat Buat ini Kalau misalkan ada yang cedera Kayak USG Aku mau coba Aku mau coba Aku cedera ototnya Coba-coba Aku emang cedera ototnya Ini aku bisa Kenal pocekir kamu Di Kocek Oh Ini Talu Dita Betisnya ada Caplakan kenal Aku ada Aku ada Ini Bekas Bekas Aku disuntik Klutut Oke Oh disuntik Klutut Aku disuntik Klutut Tapi gak ilang Bekasnya Gak tau Kenapa Kita cek dulu Kita harus ada Pengecekan dulu Karena kan Disana tuh Ada ligamen Ada cairannya Apa kurang Apa kayak gimana Kalau dengkul lucurnya Biasa kopong Aneh banget Percandaan cowok ini Kurang-kurangnya Kurang-kurangnya Apa aja Kencetan gerak Oh bener Posisi Lahan Ostroporosis Berarti Itu ada Berarti Disini Di mana Aku disini Tiduran Oke Terus Kakiku naik Maaf ya Maaf ya Maaf ya Oke Maaf ya Salah satunya adalah Pemeriksaan fisiknya Maaf Suatu harus dilepas gak Oke Boleh Relax aja Dikerokin Eh bukan Ini aja Kakinya rata Flatfoot Itu bisa bikin capek Gajah dong Aku jahat banget Aku dikatain Gajah Oke kita cek Ini agak Flatfoot Sakit sumpah Aku gak bohong Ini 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 Biasanya tulang keringnya Cepet pegel Makanya kalau nongkrong Gak lama-lama dia Oh gitu Iya Oh dia lelah nongkrong Nongkrong Evaluasi Di belakang Oke kita Kita lihat Aman gak Ligamen depannya Agak ansambil nih Ansambil tuh Apa Gak tinggi-tinggi Kita gak sampe Aku tuh kadang nih ya Kayak kalau misalnya Gerakin kaki Bunyi Ligamen itu Kayak karet Longgar Kalau diginiin tuh Di lututnya Iya di lututnya Ini bisa pengecekan Kita lihat Apakah bantalan sendinya Robek Atau enggak Sakit Enggak Oh ya agak sakit Agak sakit Itu ada ACL Sama meniskusnya Kan kemarin Meniskus Betul Karena sempat di MRI juga Nah ini agak sedikit Bengkak Udah kita pelinter Enggak beli kita pelestrin deh Enggak beli Enggak beli Enggak pelestrin Oke Rambutku jadi rusak Kenapa gue ini jambak-jambak Jangan kenang-kenang Jadi pitnah Malam-malam Malam perempuan Ada pertanyaan Aduh pitnah Ini harus bang surian Iya Ini harus bang surian Loh gue juga Yakin Kebalah gue langsung Loh gue lagi Oke Satu secara lagi Eh mana sih bang Tadi mana laser Sambil ini Lashernya dimana Aku ngumpetin Emang bopat Enggak bukan aku Nah Ini kau ngumpetin laser Oke Ada masih kurmasi Lagi sebenarnya main sepeda Terus kalau habis sepedaan Bagian paha suka pegel-pegel Kira-kira kenapa Lalu sepedanya sampai jember Enggak Enggak Mungkin deh sepeda-sepeda sirkus Yang ban-ban depan Yang ban-ban satu Gak bisa diem Gocek Oke Ini liat dia Aku di apain kayak di USG ya Nah ini liat ya Anaknya apa nih dok rasanya ada rasanya kayak kesemutan itu kayak kesetrum sumpah yang sini kesetrum aku enggak mau nah yang depan situ dia bahkan ini untuk memperbaiki jaringan yang rusak itu gimana kalau alasnya panas ya bikin rileks otot ya kalau dengan sepedahan katanya kan dulu di rendam air garam itu sebenarnya itu hanya membantu rileksasi sebenarnya yang paling tepat itu adalah stretching yang tadi kan ada pertanyaan sepedahan sering sepeda tuh rata-rata di sini nih jadi kalau misalnya naik sepedahan selain stretching mesti relaksasi pakai kimono satin setelah musik kelasi wah enggak gitu ya saya mencoba coklat panas saya menciptakan partitur lagu kayak om-om Kolombia dari pria baik di Twitter cara mengobati kecengkelak secara aman gimana ya Tawin kecengkelak secara aman ke seliau misalnya seliau misalnya lagi kok gitu nih engkau kaki engkau jadi ada empat metode sebenarnya yang pertama diistirahatkan Oh iya pasti kalau kenceng lakam mungkin kan salta-saltaan lagi kan nggak mungkin dia manja gitu lebih apa-apa dia mencoba terus yang kedua pakai metode S ya di dirim ya ya karena ketika kecetit itu otomatis jaringannya terluka jadi harus segera dikasih seboleh yang serut atau ya apa ya ya kali aja saya ada jenisnya sekusnya taruh aja gitu ya di kompres sekitar 15 menit kalau lebih itu rasanya malah jadi panas bukan jadi dingin lagi yang berikutnya berikutnya apa metode yang berikutnya pakai eh elastis bandit suka di support gitu ya ke bukan kalau yang ini biasanya kalau atlet kecetit langsung buru-buru harus main lagi pakai ini kalau pemain Tarkam langsung aja pakai yang tadi di rep gitu ya Oh lilit 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 makan itu boleh sampai muka nggak kayak mumi mengapa yang sakit kaki dong tadi kan kita udah bahas soal otot nah sekarang ada beberapa orang yang punya otot yang sangat lentur coba nih pasti kocak video dari Mpep menggelitik sumpah nih beban banget parah ini siap-siap kenapa ya guys hei hei wah itu lengket banget tapi ngeri kali ya kok ngeri banget ya eh tapi ini bukan bumerang loh hahahaha eh ini kayak boneka yang di toko handphone ya depan toko handphone iya hahahaha boleh kita play lagi nggak untuk memberikan ini bukan bumerang coba-coba perhatikan MCnya yang jasnya kegedean ini ya hahahaha yes jasnya kegedean betul tuh liat gerakannya beda-beda tuh itu gak takut cedera pinggang itu ya hahahaha ini kayak setrikaan nggak iya betul dia lagi nyetrika ini karpetnya tau nggak nyetrika jadi gini Wen di apa di circle pertemanan gue tuh lagi ngetrend istilah lifestyle injury ini wih dari mali sih gue pengen banget masuk tongkrongan lu pak hahaha ya kebetulan kan temen-temen saya atlet semua ah atlet samgong mekiu-kiu hahaha ya bisa 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 jadi lifestyle injury itu apaan tuh jadi lifestyle injury itu kan adalah cedera yang biasanya sehari-hari kalau ibu-ibu datang klinik gitu ibu abis ngapain nggak ngapa-ngapain kok sakit nah salah satunya tanpa disadarin kayak duduk lama oh pake high heel aku gak pernah pake high heel terus pake tas samping bisa bikin skolosis aku skoliosis juga berdiri lama host tuh kan biasanya kan berdiri lama sama perempuan akan kayak gini nih ini kayak gini gitu itu bikin oh itu bikin juga oh gitu jadi kadang-kadang kan kaki kiri kaki kanan gitu kan iya terus berarti harus dua-duanya dong harusnya sebenernya harus enggak erbahan aja kalo mau temen gue ada yang habis erbahan malah sakit-sakit badannya oh iya randangnya paku hahaha 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 oh gitu oh gitu itu namanya lifestyle injury jadi kegiatan sehari-hari kalo kaya sering main hp atau laptop itu juga termasuk bisa karena kan kaya sering nunduk ya gak mungkin kan dihidupin terus dimatiin kan gak mungkin pasti sekitar nonton drama apa kek sekitar berapa jam itu bisa bikin sorry bang ininya kedepan ini kedepan nah ini bisa head tension oke ini kedepan teh panas teh panas teh panas jahe panas ini ininya kedepan terus biasanya ada dua cedera sini sarape jepit sarape jepit sama di bagian pergelangan oh itu karena orang sering main itu main gadget oh PUBG ding dong lebih sehat daripada iya bener coba bangsur ya bener gak coba ya aku dekat oke aku akbar ini lebih ke arah sini kan sakit kan bukan aku doang waduh 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 itu apa itu apa itu apa itu bukan aku doang aku sampai merah ini ini merah nih sampai merah kan kenapa sih namanya masuk angin ini mah ini 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 apa sih kan bapak kan oke oke satu lemah lucu ini ini ternyata banyak banget cedera oke oke udah ini lihat gue udah menghindar-hindar dari tadi Allah wabar ini lemah ini terlalu kompensasi jadi jadi curiak buat curiak buat curiak buat aduh jantan kok mau langsung di drug gak di drug di drug beginin enggak enggak biasanya ini eh kepalanya gininya kayak bisyukur krek kak 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 gue juga takut tau lo emang iya ya emang nah ini ya gila tanya 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 gue kayak cak nori sih kayak rambut ngomong ngomong ama kak hasilnya tolong tuh lagi bang itu banti ototnya tegang gitu itu kenapa Ini biasanya kalau di lapangan Di lapangan bola, futsal Biasanya kan biar cepat Nah ini Oh pakai lutut ya Kayak gini tapi Kayak gini tapi mesti madep belakang ya Madep depan Kan ada sebenarnya ada beberapa teknik Yang harus Badan sama badan kan Jadi ini maksudnya ototnya tegang Kenapa sih gue sakit Enak kan memang tadi bunyi kan Enak apa itu Itu kenapa Itu kenapa Kak Itu kayak klub gitu Gara-gara apa biasanya Kita coba kan Ini kebetulan gue tiap pagi tuh Ada beberapa bagian otot-otot gue yang tegang Apa sih Pak Diam dulu Dikasih laser Mama Kamu rasain Sakit kan Sakit kan Sakit kan Sakit kan Ini kan harus ada Sakit kan Gimana kamu ngatain aku gitu Ya Abisnya kita makan Balik lagi Tetap di malam-malam Boleh asa-asanya sih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa